Terima kasih. Terima kasih. Pemungutan suara tetap tanggal 14 Februari, dengan 10 pendaftaran dibuka tanggal 10 tutup, tanggal 16 itu oke, tapi kalau misalnya mau dibuka tanggal 19, tapi ditutupnya tetap dipercepat satu bulan menjadi 24 Oktober, bukan 25 November, itu sekarang alternatifnya dan sama-sama bisa diterima secara aturan. Wacana percepatan pendaftaran Capres-Cawapres ini dinilai bisa menurunkan tensi dan mengurangi drama-drama politik yang sampai sekarang masih berkutat di seputar bursa calon wakil presiden. Yang ada di kami saat ini adalah lima Cawapres plus Mas Gibran, jadi enam Cawapres itu saja. Enam Cawapres yang dimasukkan kan tidak ada nama Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sudah deklar, bahkan koalisinya sama, teklannya Indonesia Maju. Kriteria dulu perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakil yang muda. Kiburan muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Ritual Kamel, oke. Kayaknya kita harus segera, ha? Oke, terima kasih. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu Bacawapres yang lurus, tegak, dan suka medan ronde. Pemikirannya luas, tiga beberapa DKD. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Tak hanya saling kunci soal pendamping Capres, manuver bongkar pasang koalisi pun bukan tak mungkin masih bisa berubah, mendekati masa-masa pendaftaran. Partai Amarat Nasional berharap agar Partai Demokrat bisa ikut bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Sebab apa pernah ada jejak sejarah PAN, Gerindra, Partai Demokrat, pernah bergabung di Pemilu Presiden. Kalau Partai Demokrat bergabung di Koalisi Indonesia Maju, dan akan berpotensi untuk menambah suara di Pilpres 2024. Untuk PKS kan isunya bukan dengan Mas Anies ya. Dengan Mas Anies kita full jalan terus. Untuk dengan PKB-nya, secara prinsip sebetulnya sudah nyambung, tetapi prosedurnya di Majlis Yoro. Bongkar pasang koalisi hingga sekedar adu popularitas nama-nama Cawapres diharapkan dengan percepatan pendaftaran Capres bisa segera berganti dengan adu program politik yang mampu menjawab kegelisahan publik. Karena itulah hakikat mencari pemimpin melalui kontestasi Pilpres. Saya sudah bersama Dekan Visipol Universitas Gajah Madah. Ia adalah Dr. Wawan Mas Udi. Bung Wawan, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak Rosi. Kita dengar bahwa akan ada usulan bahwa pendaftaran calon presiden tidak lagi di 17 Oktober, dan kemudian bulan berikutnya 25 November ditutupnya. Tetapi maju ke 10 Oktober sampai 16 Oktober. Ini apa yang Anda baca? Apakah memang ada soal-soal teknis atau ini sangat politis? Yang pertama, jelas ini politis. Mengapa politis? Kita tahu bahwa proses dan dinamika untuk pembentukan koalisi ini sudah berlangsung sangat panjang. Ada banyak ketidakpastian di situ. Dan upaya untuk memajukan proses pendaftaran calon dan mempersingkat bisa jadi merupakan upaya untuk segera memberikan kepastian kepada publik Mbak Rosi terkait dengan siapa sesungguhnya yang nanti akan menjadi capres dan capapres kita. Dari sisi publik, situasi ini tentu memberikan keuntungan. Mengapa? Kita sudah lama mengikuti drama proses pembentukan koalisi yang naik turun berpasangan A dengan B, B dengan C, lalu berubah lagi, B dengan A, dan seterusnya. Artinya publik saya kira juga butuh kepastian agar sesegera mungkin kita bisa mengetahui siapa yang kelak akan menjadi kontestan untuk Pilpres kita. Jadi buat Bu Ngungawan, Anda sebagai pengajar ilmu politik dan di Universitas Gajah Mada Anda juga disebut sebagai seorang ahli pemilu, Anda melihat percepatan pendaftaran calon presiden ini ada aspek politisnya. Tetapi baik buat masyarakat. Sangat bagus buat masyarakat dalam perspektif saya. Kita akan segera memperoleh kepastian dan kemudian kita bisa segera memaksa para calon, para tim ses calon, dan partai-partai politik yang berkoalisi untuk segera merumuskan apa yang sebenarnya menjadi mimpi mereka untuk bangsa ini. Kalau ini kabar baik buat publik, apakah partai politik juga melihat ini sebagai kabar baik juga atau kabar yang gak baik-baik amat atau kabar buruk buat partai-partai politik yang belum menentukan koalisinya? Yang pasti partai politik kemudian dipaksa untuk sesegera mungkin, terutama yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa atau mencalonkan siapa untuk segera duduk dan segera menemukan political settlement. Ini kan soal political settlement nih Mbak, yang belum terbentuk selama sekian lama kan. Begitu dimajukan, begitu dipercepat, proses membangun political settlement ini segera terbentuk. Jadi semacam dipaksa ya? Dipaksa. Dipaksa untuk cepat. Harus segera duduk dan segera memutuskan. Tapi kalau tadi kita dengar pernyataan Menko Polhukam, Pak Mahfud, Pak Mahfud mau dimajukan 10 sampai 16 Oktober. Itu opsi pertama. Tetapi kalau kemudian mau ditutup di 24 November atau satu bulan kemudian, itu juga sebagai opsi. Kalau misalnya ditutupnya pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres ini di bulan November, apa ada maknanya mempercepat dibukanya pendaftaran calon residen? Tidak akan ada maknanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau memang ingin dipercepat dan dipersingkat, lakukan itu. Toh, proses pendaftaran ini kan bisa berlangsung cepat ya. Dan saat ini pun saya kira partai politik dan calon-calon yang memang sudah mulai muncul ini kan sudah mempersiapkan banyak hal. Oke, jadi kalau kita tahan di situ Bung Wawan. Jadi kalau memang sudah ada opsi 10 sampai 16 Oktober berarti kan ditutup nih 16 Oktober. Yaudah itu aja. Jangan dibuka lagi opsi bahwa penutupan pendaftaran calon presiden bisa satu bulan kemudian. Apa yang membuat Bung Wawan merasa tidak ada gunanya juga kalau ditutupnya pendaftaran calon presiden itu tetap dibuka sampai satu bulan kemudian? Jelas tidak ada gunanya karena kebiasaan koalisi di Indonesia ini selalu last minute untuk penentuannya. Mengapa last minute? Karena proses membentuk koalisi dan kerjasama politik kita tidak didasarkan nih Mbak. Dari awal adanya kesamaan pikiran kesamaan visi kesamaan program kesamaan atau kedekatan ideologis. Hampir sepenuhnya proses pembentukan koalisi kita sangat didrive sangat didorong oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan kalkulasi-kalkulasi sharing kekuasaan sharing sumber daya yang penting menang dulu. Jelas ini tidak sehat bagi demokrasi ya. Mengapa? Karena kalau kita belajar koalisi di negara manapun yang demokrasinya sehat demokrasinya berkualitas yang pertama dibicarakan ketika koalisi adalah kedekatan programatiknya. Bukan kalkulasi berapa kursi berapa jumlah menteri dan berapa sharing resource-nya. Kita sayangnya belum punya tradisi yang cukup kuat ke situ. Itu yang membuat mengapa partai dengan ideologi tertentu yang kelihatannya sangat jauh dengan partai lain yang punya ideologi tertentu kok bisa bertemu. Itu yang membuat mengapa partai politik yang dinasional bertengkar dalam arti berbeda koalisi tapi di tingkat provinsi kabupaten mereka bisa sama-sama mendukung calon yang yang sama. Jadi tidak pernah punya ada kesamaan program dan fisik politik. Tidak pernah punya kesamaan program artinya dalam situasi seperti itu kalau ingin mempercepat dan memperpendek just do it dengan satu opsi lima hari oke satu minggu oke tetapi tidak ada gunanya kemudian diperpanjang lagi sampai satu bulan satu bulan setengah itu hanya akan menambah ketidakpastian lagi menurut pendapat saya. Bung Wawan kemudian ketika ini dimajukan orang memandang bahwa siapa yang mau dihambat siapa yang mau ditutup koalisinya apakah memang sampai sejauh itu tadi kita sudah sampai pada percakapan bahwa sengaja dipaksa partai politik untuk menentukan kerjasamanya atau bahasa koalisi partai-partai politik mengatakan dengan mempercepat pendaftaran ini apa memang tercium aroma politik ada yang mau dihambat atau ada yang supaya jangan cepetan loncat kalau kita melihat debat dan wacana yang berkembang selama sekian bulan terakhir kan memang ada bahwa ada calon tertentu yang akan dihambat koalisi tertentu yang akan sengaja dibuat bubar tapi begitu kemarin Pak Anies dan Cak Imin didukung oleh Nasdem PKB dan sementara masih PKS itu mendeklarasikan diri sesungguhnya narasi soal menghambat itu sudah hilang diskursus menghambat itu sudah hilang karena ini calon yang dianggap paling mungkin dihambat dan sekarang sudah mendeklarasikan diri sekarang tinggal dua potensial calon kan yang sama-sama dari dulu nampaknya preferensi kekuatan politik utama di negeri ini kan kepada dua calon ini kan artinya apa artinya sudah hampir pasti kalau dulu selalu ada ada kekhawatiran bahwa baca pres yang bernama Anies Baswedan itu akan dihambat untuk maju tetapi ketika Nasdem memutuskan berkoalisi dengan PKB dan paling siap maka kecurigaan atau aroma politik yang ingin mengatakan jangan sampai Anies masuk pemilu itu sudah tidak terbukti sudah tidak terbukti end of story kalau untuk urusan yang ini tadi mengapa karena PKB Nasdem meskipun PKS pada akhirnya misalnya tidak mendukung cukup untuk mengusung beliau berdua kan artinya kan ini masih ada kemungkinan kemudian entah itu dua calon yang lain bahkan biasa jadi tiga calon kalau berdasar hitung-hitungan 20% threshold kan karena itu ya ini yang menarik ketika ini percepatan sekali lagi dalam kacamata saya yang diuntungkan adalah masyarakat yang diuntungkan adalah publik pemilih agar drama untuk membentuk koalisi ini segera berakhir dan kita segera bergeser move on kepada perdebatan-perdebatan yang jauh lebih substantif setidaknya di publik jadi terlepas bahwa KPU mengubah-ngubah atau menyesuaikan bahasa komisioner KPU seperti itu menyesuaikan jadwal pendaftaran calon presiden tetapi Anda melihat percepatan ini adalah baik untuk publik supaya segera melihat siapa calon-calon pemimpin nasional yang akan kita pilih nanti sekaligus Anda memberikan catatan kalaupun sudah dipercepat maka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden cukup satu minggu atau enam hari OI-nya disitu jadi tidak perlu ada opsi 10 sampai 16 kemudian opsi 10 Oktober sampai dengan sometimes di November itu tidak perlu kalau memang akan dipercepat akan disegerakan segerakan saja dengan satu opsi kepastian politik kepastian bagi masyarakat akan segera terlihat termasuk bagi partai politik dugaan saya ini akan sehat juga agar mulai memikirkan apa yang hendak mereka tawarkan kepada masyarakat karena kritik yang dilontarkan para apa teman-teman civil society pemerhati pemilu pemilu itu kan harus pasti tahapan-tahapannya hasil pemilu yang belum tentu pasti nah disini terlihat bahwa kritik pada KPU KPU ini seperti tidak punya kepastian dalam menentukan tahapan-tahapan pemilu jadi ini dengan mempercepat seperti ini harusnya sudah final ya tidak lagi membuka opsi-opsi lainnya ya saya kira secara teknis kepemiluan sangat penting bagi penyelenggara pemilu agar mereka kredibel mereka juga punya timeline yang tegas dan segera diputuskan kalau tidak segera kredibilitas penyelenggara pemilu bisa kita pertanyakan nyusun jadwal saja tidak pasti bagaimana nanti penyelenggaraan kan itu pertanyaan yang sangat mungkin masyarakat umum publik kemudian bertanya-tanya apalagi pemilu tahun depan adalah pemilu yang paling rumit karena semuanya dilakukan secara serentak betul dan yang lebih bahaya kalau KPU tidak firm itu nanti akan berpengaruh pada legitimasi proses pemilu ini sendiri akan ada kecurigaan jangan-jangan KPU dipengaruhi nih KPU diintervensi nih nah kita kan tidak ingin seperti itu kan bahwa legitimasi pemilu itu sangat penting dimulai dari penyelenggaraan pemilu yang rapi pasca KPU usulkan percepatan pendaftaran capres pertemuan para tokoh parpol dan koalisi semakin intens apakah itu akan mengubah peta koalisi atau menciptakan poros baru karena ini terlalu lama bertengkar-betengkar siapa ini yang maju siapa yang daftar yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober sampai 24 November sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober ditutup tanggal 16 Oktober 6 hari aja ngapain ribut-ribut cari calon tukaran terus ribut percepat coblosannya coblosannya tetap tanggal 14 Februari karena kalau ditunggu juga ini gak ada kerjaan 22 hari terbuak iya ini ngapain nih 22 hari semua yang daftar sudah daftar telon tetap DPR sudah kan tinggal nunggu pendaftaran presiden saya masih bersama dokter lulusan The University of Melbourne yang menulis disertasi tentang legitimasi politik Jokowi di Solo dokter Wawan Masudi Bung Wawan tadi kita dengar bersama-sama Pak Mahfud alasan percepatan itu ya memang politis juga ya tidak ada sama sekali soal teknis karena sambungan dari pernyataan Pak Mahfud adalah daripada ribut-ribut terus ini sejalan dengan apa yang Anda baca bahwa memang percepatan itu sangat politis ya meskipun mestinya bisa jadi pernyataan beliau tidak harus soal ribut-ributnya kalau ribut-ributnya ini yang namanya pemilu kan pasti akan ada dinamika mestinya argumen yang diusung adalah sekali lagi soal bagaimana agar proses untuk membentuk kekalisi atau kerjasama politik ini segera settle mestinya seperti itu arahnya tapi Bung kalau membaca pernyataan Pak Mahfud sebagai Menkopol Hukam daripada ribut-ribut terus sebenarnya apa pesan apa yang ingin disampaikan Pak Mahfud daripada ribut-ribut terus yang ribut ini kan sebenarnya para elit Mbak Rosi masyarakat kita kan enggak ribut ya bisa jadi ketika beliau ribut-ribut ingin punya kepastian juga jangan-jangan kan dari sisi pemerintah mungkin agar bisa segera move on ke sesuatu yang lain atau mungkin ada aspek-aspek tertentu ya karena ini kita tahu lah ya bahwa calon ini kan semuanya khususnya untuk calon waga presiden kan belum ada yang settle ini banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul di media yang didiskusikan termasuk Pak Mahfud termasuk beliau termasuk yang lain juga kan banyak menteri juga yang ada di situ bisa jadi ya proses untuk segera ada kepastian di banyak aspek ini menjadi menjadi sangat penting tetapi kalau dari sisi normatif ya bisa jadi ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud sisi normatifnya tapi tentu pernyataan itu dibuat karena ada konteks-konteks tertentu kan apakah itu terkait dengan penunjuan tokoh ataukah terkait dengan sekali lagi kepastian partai-partai ini akan seperti apa kalau kita lihat misalnya setelah Demokrat tidak lagi bersama koalisi perubahan lalu kemudian ada ajakan berkoalisi oleh Pak Prabowo kita lihat bagaimana Pak Prabowo waktu itu memberikan pernyataannya saya tegas disini saya tidak minta dukungan kalian tegas saya tidak minta tapi dalam hati saya berharap berharap boleh kan coba Bawaslu berharap boleh gak berharap kok terserah lo mau dukung gue gak dukung gue terserah tapi kalau anaknya punawirawan gak dukung gue kebangetan terima kasih itu sebenarnya ditujukan itu sebenarnya ditujukan pada keluarga purnawirawan anak purnawirawan tapi kemudian dianggap wah ini juga salah satu ajakan untuk partai demokrat yang kental dengan warna purnawirawan banyak orang yang mempertanyakan pada demokrat mau kemana setelah tidak lagi di koalisi perubahan untuk anda DNA nya Pak SBI atau partai demokrat ini lebih ke PDIP atau ke Greenra sebelum ke situ pernyataan Pak Prabowo itu sangat menarik untuk menunjukkan perubahan karakter dan gaya berpolitik Pak Prabowo yang sekarang mencoba untuk jauh lebih cair dan bisa jauh lebih lebih guyon nah kembali ke soal maksudnya berubahnya kenapa? ya berubahnya menjadi lebih dibanding dulu kan sekarang jauh lebih informal dulu emang kenapa? apa yang anda lihat dulu? saya kira sekarang beliau banyak belajar lah ya ketika sudah di pemerintahan sudah berinteraksi mungkin juga dengan Pak Jokowi mempelajari gaya politik yang membuat Pak Jokowi menang kira-kira apa dan jangan-jangan informalitas dan politik yang cair ya komunikasi yang cair itulah yang kemudian bisa membantu kalau dulu kan beliau terkesan sangat tegas firm dan kemudian direct kayak gitu huyonya kurang banyak nah sekarang kan mungkin bisa lebih membuat sosok beliau berbeda di mata banyak pihak kan termasuk belajar dari penganggung dulu ya bahwa ternyata harus mengikuti gaya Pak Jokowi gitu kalau mau menang bisa jadi salah satunya tapi kembali ke soal D&I Partai Demokrat ya jelas kita tahu bahwa di Partai Demokrat ini kombinasi antara purnawirawan militer dengan sipil kan cukup banyak ya tetapi kalau Pak SBY sendiri kan memang sangat kental militer tapi jangan lupa Pak SBY ini kan militer yang juga nuansa sipilnya kan kuat ketika beliau militer aktif pun juga sangat dikenal sebagai sosok jenderal yang punya ini ya karakter dan gaya serta pemikiran dan ia menjadi bagian dari reformasi TNI dan menjadi bagian dari reformasi TNI artinya apa dugaan saya Pak SBY ini masih dan timnya tentu saja membuka ruang komunikasi yang cukup setara baik kepada kubunya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Ganjar dalam konteks ini PDIP persoalan mau melabuhkan kemana dugaan saya ini terkait dengan kalkulasi nanti untuk pemilu legislatifnya itu yang pertama yang kedua tentu posisi Pak Ahaya sendiri sebagai ketum demokrat nanti dalam koalisi akan berperan seperti apa jika misalnya nanti menang jadi ini sekali lagi soal kalkulasi terkait dengan sering kekuasaan yang nantinya mungkin harus dilakukan atau pasti dilakukan setelah proses pilpres kecocokan atas negosiasi inilah yang akan yang akan menentukan dan juga seberapa saya yakin komunikasi antara demokrat dengan gerindra mungkin jauh lebih leluasa antara pimpinan partai politiknya tentu dan yang lagi ditunggu oleh demokrat komunikasi antara Pak SB dan Bu Mega meskipun demikian apakah menurut Anda syarat itu akan menjadi akan sesuatu yang akan dimajukan yaitu ada pertemuan dulu dengan Bu Mega dan Pak SB baru kemudian ini terjadi atau bisa saja tanpa pertemuan kerjasama ini bisa terjadi saya kira tim pendahuluan dari masing-masing partai ini kan terus bekerja ya kalau kita lihat ya pernyataan-pernyataan di media oleh para politisi kedua partai kan mengindikasikan ada pertemuan-pertemuan yang berlangsung dan bahkan Mbak Puan dan Pak Ahaye kita tahu sudah sempat melakukan pertemuan juga seandainya ini berlangsung ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang sudah dibuat persoalan apakah nanti kemudian ada pertemuan langsung antara Pak SBY dengan Bu Mega pertemuan yang terbuka atau tertutup kita juga belum tahu kan bisa jadi ada pertemuan tertutup menjadi sejarah ya tapi akan menjadi sejarah dan bagi Pak SBY sendiri saya kira itu sesuatu yang sangat diharapkan itu sesuatu yang sangat diharapkan baik kalau kita pindah pada koalisi lain misalnya sekarang yang namanya koalisi perubahan Nasdem dengan PKB PKS pada dasarnya menyetujui tetapi masih harus berdiskusi dengan Majelis Suro masih ada peluangkah PKS ini loncat ke pihak Pak Prabowo mengingat rekam jejak PKS selalu bersama Gerindra peluang itu tentu ada namun sampai saat ini saya kira PKS sangat nyaman dengan Pak Anies bahwa mengusung seorang calon presiden tujuannya kan tentu bukan hanya sekedar untuk memenangkan calon presiden yang diusung namun juga membawa efek elektoral untuk kemenangan di parlement untuk kemenangan di parlement jadi menurut Anda PKS jauh jauh lebih bermanfaat tetap mengusung Pak Anies dibandingkan mengusung Pak Prabowo kalau dengan Pak Anies PKS bisa mengklaim 100% ini calon presiden kita dan kemudian bisa membawa elektoral karena Pak Anies tidak memiliki partai tapi kalau Pak Prabowo jelas Pak Prabowo memiliki attachment sangat erat dengan Gerindra karena beliau adalah pendiri dan sekaligus ketua umum partai Gerindra jadi ini bagi PKS kan menghitung juga ini tapi bukankah nama Anies Baswedan jauh akan lebih memberikan efek kotil itu ke Nasdem daripada ke PKS survei kenyataannya di berbagai lembaga menunjukkan bahwa pemilih PKS jauh lebih identik dengan Anies Baswedan artinya itu pertimbangan sangat penting yang akan dipakai oleh majelis suruhnya PKS maupun oleh ketua umum PKS dan pengurusnya untuk menentukan gugatan uji materi batas usia Capres-Cawapres belum juga diputuskan Mahkamah Konstitusi apakah ini yang membuat koalisi masih saling kunci nama calon wakil presidennya kita tahu dan kita kenal siapa yang merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul namanya Muhammad Al-Fatih usia berapa 17 tahun kemudian beberapa pejabat ya sekarang cukup pejabat kalau dulu kan khalifah itu rata-rata berusia muda ini umpama umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun berarti akan ada Capres yang gagal nah ini saya belum tidak mengomentari apa putusannya maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi makanya sekarang masih maju mundur maju mundur ini pencah prepsan saya masih bersama pengajar politik dan pemilu Universitas Gajah Mada Dr. Wawan Masudi Bung Wawan kita sudah mendengar bersama-sama dan ini juga menimbulkan reaksi dari banyak orang ketika seorang Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan ini sebelum saya bertanya lebih lanjut pertanyaan saya pada Anda adalah apa yang Anda tangkap dari pernyataan Ketua MK ini dalam konteks etika politik semestinya Ketua MK tidak menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam arti seandainya harus berkomentar cukup mengatakan MK sedang melakukan proses pencermatan proses penyusunan dan akan berdasar pada koridor konstitusi ini saya kira sangat penting mengapa kita bicara hukum ini kan bukan hanya soal isi dan konten hukum Mbak Rosi tapi juga politik hukumnya itu apa jadi ini benar-benar Anda lihat tidak etis ya menurut saya tidak cukup etis tidak ada undang-undang yang dilakukan tidak wise tidak cukup bijak karena beliau adalah Ketua MK bukan Profesor Hukum misalnya ini Ketua MK lembaga yang sangat kita tempatkan meskipun MK itu kan keputusannya kolegial jadi bahkan satu orang Ketua MK sendiri tidak mungkin bisa memonopoli hasil hasil putusan MK kolegial tetapi kan ini simbol sebagai Ketua MK kan simbol dari lembaga itu sendiri itu yang paling pokok kalau menyinggung soal batas usia muda ini kode gak jadinya? sebenarnya kalau kita bicara soal pemimpin politik muda di dunia ini banyak banget ya kita tahu Perdana Menteri Selandia baru ketika diangkat sangat muda Perdana Menteri Finlandia ketika diangkat masih sangat muda 30 tahunan 34 tahunan artinya sebenarnya tidak ada persoalan yang menjadi persoalan adalah dalam konteks Indonesia sekali lagi kita bicara soal aturan soal hukum ini kan ada konteks politiknya ada politik hukumnya nah kebetulan yang sedang menjadi perdebatan ini keputusan mengapa satu bukan keputusannya mengapa gugatan ini muncul menjelang proses pendaftaran calon presiden dan wapres seandainya memang menjadi konsen publik mengapa tidak dilakukan setahun dua tahun yang lalu ini selalu kenapa selalu ini jadi dikaitkan kepada Gibran gitu ya bisa jadi karena yang paling sering muncul dan paling rame dibicarakan salah satunya kan beliau meskipun ketika itu dibuat tentu tidak untuk satu orang bisa membuka ke siapapun pasti jadi kenapa harus dipersoalkan jelas sekali lagi karena konteks perdebatan politiknya yang sedang berlangsung bahwa diantara calon-calon wakil presiden yang muncul terutama kalau kita lihat usia dan segala hal rata-rata kan memang 40an tahun 40 tahun lebih dan lain sebagainya yang muncul kemudian tiba-tiba kebetulan Bapak Wali Kutasolo kan usianya kan memang masih sangat muda kan dibawah tapi Oktober ini pas 35 begitu ya pas berarti ada kecurigaan ini bahwa ini dibikin untuk Wali Kutasolo supaya maju menjadi calon wakil presiden karena memang ada yang sangat membutuhkan Gibran menjadi wakil presiden kita tidak tahu tapi yang pasti begitu seandainya MK kemudian memutuskan bahwa batas pencalonan itu diturunkan ketika 35 tahun jelas peluang itu akan ada siapa yang paling berkebutuhan siapa yang paling membutuhkan Gibran sebagai wakilnya yang pasti bukan Pak Anies karena Pak Anies sudah Pak Mohamin apakah itu dibutuhkan oleh seorang ganjar sangat mungkin apalagi kalau hitung-hitungan politiknya misalnya kita tahu bahwa atau justru Pak Prabowo yang sangat Pak Jokowi juga sangat kuat kenapa saya katakan demikian karena yang sering memberikan kode itu justru Pak Prabowo Pak Prabowo memberikan kode tapi Bu Puan kemarin juga memberikan kode bahwa sangat mungkin juga diangkat jadi ini dua pihak saya kira juga sama-sama tapi begini Mbak Rosy proses untuk menentukan calon magali presiden ini kan bukan hanya menunjuk nama tetapi dalam konteks untuk pemenangan kan harus menghitung banyak aspek baik itu terkait dengan latar belakang yang dihubungkan dengan misalkan sosial capital apa yang dimiliki organisasi keagamaan misalnya organisasi sosial ini kan akan dihitung yang kedua berhubungan dengan representasi teritorial dari wilayah mana diambil dan apakah memberikan keuntungan atau tidak yang ketiga berhubungan dengan tentu saja track record aspek profesionalisme aspek teknokratisme yang dimiliki termasuk pengalaman menjadi penting ingat kita ini memilih calon pemimpin tertinggi di negeri ini bukan coba-coba makanya namanya kan banyak karena tadi Anda mengatakan aspek teritorial atau kedaerahan maka nama ex-gubernur Jawa Barat RK juga makin disebut-sebut dan dianggap sebagai yang paling cocok dengan seorang ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah dan ingin juga mengambil kemenangan di Jawa Barat ya tentu saja demikian dalam arti begini ketika misalkan ini saat ini Pak RK sedang dirumorkan menjadi salah satu calonnya Pak Ganjar tentu hitung-hitungannya adalah Pak Ganjar sedang menghitung khususnya untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur seberapa kuat potensi suara yang akan diperoleh terutama setelah terbentuknya koalisinya Pak Anies dan Pak karena PKB kuat di Jawa Timur karena PKB kuat dan juga bisa punya kekuatan di Jawa Tengah di Jawa Tengah NU terutama artinya kan ini perlu disubstitusi dari mana substitusi berasal bisa jadi dari Jawa Barat mengapa? karena Pak Ganjar kebetulan tidak cukup kuat di Jawa Barat jadi ini proses untuk menghitung ini saya kira menjadi sangat penting selain namun maaf Bungo namun kemudian Pak Ganjar memposting ngopi bareng bersama Pak Mahfud yang dianggap bisa juga wah ini jangan-jangan GP dan Pak Mahfud di resonansi lagi oleh Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto yang mengatakan bahwa seorang Mahfud MD adalah lurus tegak kode keras gak ini? Pak Ganjar pernah ngasih hadiah burung ke Cak Imin juga kan kepalanya hijau apa kepalanya merah bawahnya hijau kan ini kan juga saya kira ini bagian dari proses komunikasi politik lah kalau saya lihat Pak Ganjar bagaimanapun juga karena belum memiliki pasangan pasti akan membuka komunikasi-komunikasi politik ke berbagai pihak tentu pihak yang diajak komunikasi yang punya potensi itu udah pasti dan bagi Pak Mahfud tentu potensinya sangat clear ya selain profesional dalam bidang hukum dan pengalaman panjang di ketatanegaraan beliau adalah representasi atau bisa menjadi representasi dari kekuatan NU maupun dari Jawa Timur khususnya daerah Tapal Kuda Madura dan lain sebagainya Bung Wawan apakah dengan percepatan pendaftaran Capres-Cawapres ini oleh KPU di 10 Oktober nanti maka itu juga akan mempercepat hasil kita mendengar putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres idealnya lembaga seperti MK ketika memutuskan itu harus menghitung betul bagaimana suasana publik suasana publik kalau memang sudah waktunya diputuskan mestinya segera diputuskan ini menjadi sangat penting jangan sampai semua lembaga negara itu ikut-ikutan untuk memberikan ketidakpastian dan membuat publik bertanya-tanya jadi kalau menurut kenapa saya kalau memang ingin segera diputuskan ya harus diputuskan toh semua orang kan tahu tahapan pemilu kita semakin dekat bahwa tahapan pemilu kita harus segera dilaksanakan buat apa harus menunggu-nunggu atau menunda sebuah keputusan kalau memang sudah diputuskan ini kan mempermainkan emosi publik jadinya teman-teman civil society pemerhati pemilu itu keras sekali mengatakan bahwa MK tidak berhak memutuskan batas usia Capres-Cawapres karena itu open legal standing begitu dia bilang jadi biarkan berikan kembali atau kembalikan kepada si pembuat undang-undang Anda? semuanya saya kira masih spekulatif karena kita juga tidak pernah tahu keputusan MK itu seperti apa karena prosesnya pun proses penyusunan kan ini masuk ke dalam kerahasiaan negara kan kita tidak pernah tahu karena bisa saja MK kemudian memutuskan sesuatu yang di luar imajinasi kita mengatakan misalnya bahwa kami tidak bisa memutuskan atau mengadili perkara ini karena urusan ini adalah urusan undang-undang yang dibentuk misalkan oleh Presiden dengan DPR jadi spekulasinya kan jadi tidak karu-karuan semuanya justru karena spekulasi yang muncul itu bisa apapun sebaiknya kalau memang sudah ada proses yang berlangsung dan prosesnya kan memang sudah berlangsung tinggal penyusunan sebaiknya MK segera memutuskan dan saya yakin bijak kok mbak hakim-hakim MK ini saya yakin banyak atau hampir semuanya bijak lah kita harus trust disitu dulu oke kalau Anda apakah Anda cukup mau juga bisa mengambil semacam analisa ini kira-kira diputuskan ide ya kan maksudnya dikabulkan atau akan dikembalikan pada si pembuat undang-undang soal batas usia saya terus terang tidak 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 tahu ya mbak itu akan seperti apa tetapi dugaan saya MK seperti halnya sebelum-sebelumnya dugaan saya ini seandainya itu tidak clear pasti akan membuat keputusan-keputusan yang bersifatnya antara atau agak mengambang dalam arti tidak langsung iya atau tidak tapi mengembalikan ke proses ini sebagai bagian dari open legal standing dan lain sebagainya saya kira akan ke situ nah terakhir saya mau bertanya seperti ini ada nama RK tadi apakah nama RK ini untuk Golkar karena untuk Munas itu sudah diamanatkan adalah ketumnya apakah nama RK dari Golkar ini sebagai sebuah added value bagi partai Golkar atau justru menjadi kegamangan bagi partai Golkar karena sudah ada ketumnya tapi kemudian ada wak ketum yang secara elektabilitas jauh lebih dari ketua umum partai Golkar jelas itu mungkin secara internal itu dilematis bagi Golkar tetapi tetapi jelas mungkin Golkar juga menghitung kalau misalkan Pak RK jadi berpasangan dengan salah satu calon khususnya dalam konteks ini misalkan Ganjar jadi akan menjadi keuntungan jangka panjang juga kalau Pak Ganjar menang tetapi tentu karena Golkar secara formal terikat dalam koalisi dengan Pak Koalisi Indonesia Maju Koalisi Indonesia Maju saat ini tentu Golkar akan mendiskusikan itu secara serius dengan 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 koalisi Indonesia Maju dan bisa jadi keputusannya Pak RK dibiarkan tapi tidak tapi partai Golkar tetap di koalisi Indonesia Maju tapi Pak RK dibiarkan tetapi tidak mengatasnamakan atau bukan representasi Golkar hal seperti itu kan sangat mungkin terjadi dan itu pernah terjadi masalahnya meskipun konteksnya tidak waktu Anda itu pernah terjadi ketika 2004 Pak SB dan Pak JK Pak JK Pak JK tidak di apa karena tidak di usung oleh Partai Golkar Partai Golkar tetap bersama waktu itu Pak Wiranto iya betul Pak Wiranto dan itu bisa terjadi juga ya dan itu pernah terjadi meskipun ada pembedanya Pak JK waktu itu bukan pengurus Partai Golkar sementara RK adalah wakil ketua umum Partai Golkar mungkin Pak RK bisa diizinkan untuk mundur dari waktu itu menjadi anggota biasa kan juga sangat mungkin kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya karena berbagai cara dilakukan demi berlangsungnya pesta demokrasi lima tahunan tetapi bagaimana bila terjadi keadaan mendesak untuk menunda pemilu apakah kita akan mentoleran hal ini kita saat ini tidak lagi memiliki pintu darurat manakala terjadi kedaulatan konstitusi kita belum memikirkan jalan keluar bagaimana kalau pemilu tidak dibisa keserangan saat tepat waktu bagaimana posisi jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu konstitusi kita hanya menulis menyatakan presiden wakil presiden anggota DPR DPRD DPD hanya lima tahun saya ingin mengajak semua berpikir bagaimana kita membuat atau membuka pintu darurat yang selama ini terkunci pasca reformasi masih bersama saya Dekan Visi Pol UGM sekaligus peneliti dari Institute for Democracy and Welfarism Dr. Wawan Dr. Wawan Mas Udi kita mendengar pernyataan ketua MPR kalau kita ingin berbaik sangka bahwa perlu ada jalan keluar kalau terjadi keadaan darurat kita tidak bisa pemilu apa tanggapan Anda situasi force mayor itu sangat mungkin terjadi dalam situasi atau di negara manapun termasuk di Indonesia tetapi dalam kaitannya dengan pemilu bisa jadi kalau ada situasi yang sangat darurat yang mungkin dilakukan adalah sejumlah adjustment dan itu sangat sangat bisa dilakukan kita pernah melakukan itu ketika situasi COVID kemarin terjadi khususnya untuk Pilkada itu yang pertama yang kedua bisa juga ketika ada situasi kebencanaan tertentu misalnya mudah-mudahan tidak di sebuah daerah maka bisa saja yang ditunda pemilunya adalah di daerah-daerah tertentu atau di adjustmentnya itu tidak di seluruh wilayah Indonesia tapi di tempat-tempat jadi tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi mungkin ke depan dalam konteks untuk menata sistem dan kelembagaan negara dan keberlanjutan pemerintahan mungkin bisa dipikirkan untuk jangka panjang tetapi ketika ini kita lakukan sekarang dalam situasi dimana kita sedang mencoba untuk ikut tahapan proses pemilu sebagai bagian dari mekanisme demokratis mungkin itu belum menjadi prioritas saat ini kenapa kenapa ini selalu dicurigai kenapa ini kalau kita ingin berperasaan kebaik kenapa ini sebutan untuk kalau ada kegentingan jadi harus ada jalan keluar untuk pemilu kenapa ini tidak pernah disambut baik dan selalu dicurigai ada udang di balik batu soal momentum selalu mengapa upaya untuk membuka perdebatan dan wacana publik seperti ini selalu menjelang masa-masa kita akan melakukan pemilu kenapa tidak misalnya di awal jabatan kenapa tidak isu ini kita munculkan pada tahun 2019 setelah bulan Oktober atau tahun 2020 ya apa kenapa kenapa Anda mencurigai ini atau kenapa Anda melihat ini tidak boleh ditolerir atau jangan dibahas karena menurut pendapat saya ini justru akan mengabulkan kembali perdebatan-perdebatan publik kita ya bahwa saat ini kita sedang berkonsentrasi untuk menjaga agar pemilu bisa berlangsung ingat Mbak Rosy pemilu itu merupakan ukuran paling dasar dari proses konsolidasi demokrasi makanya oke itu dipahami tapi kenapa kenapa sebuah apa sebuah wacana kalau ada kegentingan maka kita harus punya instrumen konstitusi untuk penundaan pemilu kenapa ini Anda menurut Anda tidak boleh dibahas atau jangan dibuka pintu untuk ini kenapa boleh dibahas tapi ini soal momentum sekali lagi ya kenapa kalau kembali itu kita lakukan sekarang ini kan seperti membuka perdebatan kita lah 6 bulan setahun yang lalu soal perpanjangan masa jabatan presiden lah soal bagaimana pemilu nanti diundur pada tahun berapa lah dan lain sebagainya jadi soal dulu ada wacana 3 periode perpanjangan masa jabatan karena itu sudah didahului dengan wacana-wacana ini sehingga sesuatu yang baik seperti kegentingan di saat perlunya penduduan pemilu atau instrumen pemilu instrumen konstitusi untuk penduduan pemilu di masa genting itu dicurigai juga bahwa waduh mau masuk lagi ini 3 periode semua semua pernyataan politik apalagi sekali lagi oleh para pejabat negara itu kan ada konteks politiknya dan konteks politiknya kan ini cukup panjang karena itu kalau saya lebih baik memastikan agar proses dan kualitas pemilu kita ini bisa optimal seandainya ada narasi atau diskursus seperti itu ya pelan-pelan saja tidak perlu dibuka terlalu untuk saat ini untuk saat ini itu juga sepertinya dijawab oleh Pak Menko Polhukam ketika menyatakan bahwa sudah ada usulan untuk mempercepat pendaftaran capres karena Pak Mahfud sekali lagi mengatakan kita akan melakukan pemilu tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan sekali lagi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam menutup wacana bahwa tidak akan ada penundaan pemilu dan itu sangat sehat untuk demokrasi kita baik terima kasih Dr. Wawan Mas Udi terima kasih sudah di Rosi sama-sama Mbak Rosi terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan program Rosi tetaplah di Kompas TV independen terpercaya sampai ketemu Kamis depan selamat menikmati